Oke, good people, thank you for staying with us on Entertainment News. Pasca kejadian kecelakaan yang menimpa putra bungsu dari pasangan musisi Maya dan Ahmad Dhani, yaitu Aki J, dan kini Dhani dihadapi dengan permasalahan besarnya biaya yang harus dikeluarkan selama perawatan Aki J. Perawatan yang memakan biaya hampir 1 miliar ini harus ditanggung oleh pihak Dhani, karena pengajuan klaimnya ditolak oleh pihak asuransi. Pasca kecelakaan maut di tol Jagorawi awal September silam yang melibatkan putra bungsu musisi Ahmad Dhani, Aki J, masih meninggalkan remah-remah kepedihan. Bukan saja pada keluarga korban, Ahmad Dhani pun harus banting tulang alias kejar setoran untuk semua urusan biaya yang nominalnya diperkirakan mencapai angka miliaran rupiah. Lantas bagaimana usaha Ahmad Dhani membenduk imbas peristiwa naas tersebut? Ya melebihi sih 1 miliar sih lebih. Saya berharap ya mendapatkan rejeki yang lebih besar ya Tuhan ya. Saya berharap sih seperti itu. Harapan dan usaha yang kini tengah dijalani pentolan dewa tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya semua biaya rumah sakit harus diambil dari pocek pribadinya. Meski mendapat bantuan dari berbagai pihak, tetap saja peristiwa pilu ini menyisakan kerugian yang tidak sedikit, baik materi maupun moril. Sudah jatuh tertimpa tangga pulang, menjadi satu-satunya adegium yang pantas disematkan pada kondisi keluarga Ahmad Dhani saat ini. Hal yang cukup memukul kami adalah ketika asuransi tidak menanggung biaya rumah sakit Dul yang cukup mahal ya. Hampir menyentuh angka 500 juta. Jadi ya untung saja kita masih punya tabungan dan sumbangan dari beberapa teman, sehingga Alhamdulillah Dul bisa keluar dari rumah sakit. Kalau enggak ya mungkin Dul masih ditahan karena asuransi tidak bisa mengklaim, dia tidak memberikan, kita tidak mendapatkan mengklaim karena menurut asuransi ini adalah pelanggaran hukum. Kita sudah menulis surat balik kepada asuransi, bahwa mereka harus membuktikan bahwa ini adalah pelanggaran hukum, sesuai dengan sebuah surat yang menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan ditentukan oleh ketatuan hukum yang ketat. Saya serahkan sama Tuhan saja, saya serahkan sama Allah SWT. Karena karena hitung-hitungan manusia, pasti orang akan berpikir bahwa Ahmad Dhani enggak mungkin bisa menanggung 14 orang ya. Hitung-hitungan manusia, kita suruh Allah saja yang berhitung supaya bisa masuk angkanya. Kabut kelam dan memilukan belum beranjak dari Ahmad Dhani dan keluarga. Proses hukum tengah menanti si bungsu dari tiga bersaudara tersebut. Akhije masih dinantikan untuk mengikuti proses peradilan yang berlaku. Musibah yang terjadi memang menyesakan dada. Akan tetapi, perlahan namun pasti, badai kelam yang kini menaungi Ahmad Dhani berangsur-angsur membersitkan sedikit cahaya harapan. Bukankah selalu ada hikmah dibalik setiap peristiwa hidup? Belum ada, belum ada. Pokoknya kata dokter itu 6 bulan lah. Udah beres semua. Kalau saya tidak bertanggung jawab, mereka bisa menuntut saya di peradilan perdata. Oke Dom, terlepas dari permasalahan asuransi yang tidak membayar klaim untuk perawatan biaya rumah sakit dari Akhije, saya selalu berharap masalah yang sudah didapatkan oleh Akhije ini dapat selesai. Apalagi sekarang kita tahu bahwa korban tidak menuntut apa-apa karena memang sudah ada pertanggung jawaban sepenuhnya dari Ahmad Dhani. Dan saya berharap semakin hari kesehatan Akhije semakin membaik, itu artinya permasalahan secara hukum pun dapat selesai. Dapat selesai dengan baik juga ya. Oke kita doakan semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan baik-baik. Dan kita selalu berdoa yang terbaik untuk Akhije dan keluarga dan semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.